Pendekar Macu Keranjang, Jilit 65 Hei hei membuka kepalan tangannya Hanya sebuah kerikil tajam dan runcing Akan tetapi bagaimana mungkin orang dapat meniupkan kerikil itu sedemikian kuatnya Kalau nenek itu memergunakan tangannya, dia masih tidak heran Akan tetapi memergunakan mulut meniup Kui Hang kagum juga Bukan hanya kagum kepada nenek itu yang dapat melepas kerikil sebagai senjata rahasia dengan tiupan mulutnya Akan tetapi juga kagum kepada hei hei yang mampu menangkap batu kecil itu ketika tadi menyambar ke arah mukanya Ia sendiri harus mengaku bahwa ia tidak akan mampu melakukannya Kecuali kalau sambaran batu kecil itu tidak secepat dan sekuat tadi Sementara itu, nenek yang melepas dua buah kerikil itu nampak terkejut dan penasaran Eh, kalian mampu menghindarkan tiupanku? Hem, coba yang ini nenek itu kembali meniup dan kini ditambah dengan gerakan kedua tangannya Kini dua buah kerikil menyambar ke arah muka dan dada hei hei Dua buah yang lain lagi menyambar ke arah muka dan dada kuihang Dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih besar daripada tadi Kuihang yang sudah siap siaga, tadi sudah mengerahkan tenaga dan begitu melihat dua sinar menyambar Ia sudah meloncat ke atas sehingga dua buah kerikil itu lewat di bawah tubuhnya Akan tetapi hei hei masih memperlihatkan kehebatan ilmunya Dia hanya miringkan tubuhnya dan cepat kedua tangannya berhasil menangkap dua buah kerikil itu Nenek iblis jahat bentak kuihang marah Hei hei, balas iblis itu, serang ia dengan kerikil-kerikil itu hei hei menggeleng kepalanya Kalau engkau tidak mau, kesinikan kerikil-kerikil itu Biar aku yang akan menyambitnya kuihang marah sekali dan tidak berdaya Karena dari jarak sejauh itu, kalau ia menggunakan jarum-jarum merahnya Hasilnya tidak akan memuaskan Jangan, biarkan aku bicara dengannya Sementara itu, melihat kembali mereka berdua mampu menghindarkan diri Apalagi melihat betapa dua butir kerikilnya dapat ditangkap oleh pemuda itu Nenek itu berseru Selaka, kalian tentu urusannya untuk datang membunuhku Baik, akan kulihat kalau aku menghujankan kerikil beracun kepada kalian Kalian hendak menghindar kemana melihat Nenek itu sudah siap hendak menyerang lagi Tentu kini lebih hebat Cepat hei hei mengerahkan tenaga sihirnya memandang kepada Nenek itu Lalu berseru nyaring, suaranya mengandung getaran yang penuh wibawa Nenek yang baik, nenek yang cantik, lihatlah baik-baik Kami bukan musuh-musuhmu, dan aku bahkan suamimu sendiri Lihatlah, apa engkau sudah lupa kepada suamimu sendiri gelakah engkau Hei hei Kui Hang berkata Akan tetapi segera gadis ini teringat bahwa pemuda itu memiliki ilmu kepandayan aneh Yaitu ilmu sihir, maka ia pun menutup mulutnya Dapat menduga bahwa tentu pemuda itu kini sedang mempergunakan ilmu sihirnya untuk mempengaruhi Nenek itu Ia melihat betapa Nenek itu terpukau sejenak Lalu matanya memandang kepada hei hei Nampak terkejut, heran, seperti tidak percaya dan mengusap-usap kedua matanya sendiri dengan punggung tangan kanan Memandang lagi, dan, Nenek itu seketika menjadi merah mukanya dan kelihatan marah bukan main Hei hiat Kui, setan berdarah hitam, laukin, kiranya engkau sendiri yang datang untuk membunuh aku? Atau untuk mengejek dan sengaja membawa pacarmu yang baru, gadis muda yang cantik itu? Bagus, jangan kira aku tidak berdaya lagi setelah bertahun-tahun ini Engkau lah yang akan mampus lebih dahulu Setan dan tiba-tiba saja Nenek itu menyerang dengan banyak sekali kerikil yang disambitkan atau ditiupkan Semua ke arah hei hei sehingga pemuda ini menjadi sibuk Bukan main karena kini benar-benar dia dihujani batu kerikil yang datang menyerang bertulit tubi dan semua itu dilepas dengan kekuatan dasyat Bahkan masing-masing batu kerikil menyerang ke arah bagian berbahaya dari tubuhnya Dia terpaksa berloncatan di atas cabang Lalu dari dahan ke dahan sambil memutar-mutar capin yang sudah diambilnya dari punggung untuk menangkis Diam-diam Kui Hang merasa geli juga melihat hasil sihir pemuda itu Akan tetapi ia pun kagum bukan main melihat kerikil pemuda itu menghindarkan diri Kalau ia yang diserang seperti itu, sukarlah baginya untuk mampu menyelamatkan diri Dan diam-diam ia merasa khawatir sekali Maka ia pun segera mengerahkan hikang dan dengan suara nyaring mengandung kekuatan KHI Yang ia pun berteriak Nenek tolol Lihat baik-baik, dia itu seorang pemuda bernama Hei Hei Sama sekali bukan suamimu yang bernama Laukin Ternyata lengkingan suara ini mampu menembus dan pada saat itu Hei Hei juga menyimpan kekuatan sihirnya Nenek itu memandang heran dan segera menghentikan serangannya Hei Hei Berdiri di atas cabang pohon, mukanya masih agak pucat dan diam-diam dia memaki diri sendiri Tolol, kiranya nenek ini agaknya bermusuhan dengan suaminya sendiri Setelah melihat bahwa yang diserangnya mati-matian tadi bukan suaminya Melainkan seorang pemuda, nenek itu terbelalak dan kelihatan bingung Kesempatan ini dipergunakan oleh Hei Hei untuk membujuknya Nenek yang baik, kami tidak mempunyai kesalahan kepadamu Kenapa engkau memusuhi kami? Manusia hidup harus saling tolong menolong Kami sedang berada dalam kesulitan, terjatuh dari atas dan tertolong oleh pohon ini Akan tetapi kami tidak dapat naik atau turun dari sini Tolonglah kami, nek, siapa tahu Kami juga akan dapat menolongmu kelak Nenek itu agaknya berpikir sampai lama Memandang kepada Hei Hei dan Kui Hong Lalu mengangguk-angguk Aku telah salah sangka, kalian jelas bukan musuh Bukan utusan suamiku Akan tetapi kalian lihai Memang benar, kalian tentu akan dapat menolong aku yang hidup sengsara ini Uhuhuhuhu, aku yang sengsara Disengsarakan oleh seorang laki-laki yang jahat Dan nenek itu menangis sampai sesenggukan Tangis itu seperti tiada hentinya Dan kedua orang muda di atas pohon itu saling pandang Karena menanti tangis nenek itu sampai lama akan Tetapi tangis itu tak pernah berhenti Kui Hong kehilangan kesabarannya Sudahlah, nek, hentikan tangismu itu Dan kalau memang engkau dapat, tolonglah kami Baru kita bicara tentang masalahmu Dan aku akan menolongmu Kata Kui Hong sebelum dapat dicegah oleh Hei Hei Khawatir kalau-kalau nenek itu marah lagi Cepat Hei Hei menyambung sambil mengerahkan ilmu sihirnya Untuk menguasai nenek ini Benar, nek Percayalah kepada kami Kami bukan orang jahat Dan kalau engkau dapat menolong kami Tentu kami juga akan berusaha menolongmu untuk membalas budimu Nenek itu menghentikan tangisnya dan memandang kepada Hei Hei Kemudian ia mengangguk Baik, baik, jangan khawatir Aku pasti akan menolong kalian Tiba-tiba tubuh bagian atas dan kepala nenek itu lenyap agaknya ia masuk ke dalam guha Dua orang muda di atas pohon itu saling pandang lagi Dan tentu saja keadaan ini amat menegangkan bagi mereka Mereka masih meragukan karena bagaimana mungkin nenek itu akan dapat menolong mereka? Nona, dengarlah, Hei Hei, kalau engkau menyebut Nona lagi kepadaku Selamanya aku takkan sudi bicara denganmu Namaku Kui Hong, engkau tahu ini Dan tidak ada cuon-cuon atau Nona-nonaan Hei Hei tersenyum Dalam hatinya merasa gembira sekali Sejak tadi di luar dugaannya gadis ini menyebut namanya ketika melihat nenek dalam guha Dia sudah menduga bahwa gadis itu telah hilang kemarahannya terhadap dirinya dan mulai percaya kepadanya Baiklah, Kui Hong, dan terima kasih Sekarang dengar baik-baik sebelum ia muncul Katanya dengan suara halus dan lirih setengah berbisik Kalau nenek itu nanti benar menolong kita Biar aku yang lebih dahulu ditolongnya Karena aku masih curiga kepadanya Jangan-jangan ia menolong hanya untuk menjebak kita Kui Hong memang kini sudah percaya kepada Hei Hei Percaya sepenuhnya, terutama sekali mengenai tingkat kepandayan mereka Ia tahu bahwa Hei Hei adalah seorang pemuda yang amat tinggi ilmunya Ia sudah melihat sendiri betapa pemuda itu bukan hanya mampu menyambar kerikil itu Bahkan dapat menyelamatkan diri ketika dihujani batu kerikil Hanya dengan bantuan topinya Mendengar suara bisikan itu Ia pun mengangguk karena ia sendiri juga belum percaya benar kepada nenek itu Dan memang sebaiknya Hei Hei yang lebih dahulu berhadapan dengan nenek itu Yang jelas memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi pula Dan akan merupakan lawan yang amat berbahaya Pada saat itu, mengolah kembali kepala si nenek tadi Dan kini ia membawa segulung tali Melihat tali itu, mengertilah Hei Hei dan wajahnya berubah gembira Tak disangkanya bahwa nenek itu memiliki gulungan tali yang nampaknya panjang dan kuat itu Kini dia pun mengerti bagaimana nenek itu akan menolong mereka Yaitu mengajak mereka ke dalam guha itu Akan tetapi bagaimanapun juga Tentu lebih baik daripada di atas pohon yang mencuat keluar dari tebing itu Akan tetapi kuihang cemberut Hem, tali sebegitu, mana cukup untuk dipakai turun ke bawah katanya Mendengar ucapan ini, si nenek tertawa Kini suara ketawanya tidak mengejek seperti tadi Walaupun masih kelihatan sama Mulut itu tidak bergigi lagi Mau apa turun ke bawah? Kalau sudah turun ke dasar jurang Tidak ada kemungkinan naik kembali Kecuali menunggang burung Raja Wali Kata nenek itu dengan suara sungguh-sungguh Akan tetapi Sayang tak pernah kulihat selama bertahun-tahun ini Seekor pun burung Raja Wali di daerah ini Jalan keluar untuk menyelamatkan diri Hanyalah melalui guha ini Baiklah, nenek yang baik Lekas lontarkan ujung tali itu ke sini Kata hehehe Hehehe, engkau lebih cerdik Dan engkau pun lihai sekali Orang muda Aku percaya hanya engkau dan nona itu yang dapat membantuku menghadapi musuh besarku Nah, sambutlah tali ini Nenek itu melontarkan ujung tali Dan dari perbuatan ini saja sudah dapat dilihat betapa lihainya nenek itu Kekuatan lontarannya demikian hebatnya Sehingga bagaikan di bawah anak panas saja Ujung tali itu meluncur dengan cepatnya ke arah pohon itu Dan ternyata ujung tali itu dengan tepat sekali membelit batang pohon itu Melilit seperti seekor ular melilitkan ekornya Hehehe cepat menghampiri batang pohon itu Dan mengikatkan ujung tali dengan kuatnya pada batang pohon yang besarnya Sehinggangnya cukup kuat untuk menahan berat badannya Dia memeriksa tali itu dan merasa kagum Tali itu adalah tali yang amat kuat Dipintal dengan rapi Agaknya dikerjakan oleh tangan yang tekun Dan bahannya semacam rumput yang ulet sekali dan sudah kering Dia tidak tahu dari bahan apa tali itu dibuatnya Namun dia dapat menduga tentu dari semacam rumput yang amat kuat Sudah kuikat kuat, nek? Tariklah biar tegang kemudian dia berbisik kepada Kui Hong Kui Hong, kalau nanti engkau menyeberang Jangan berjalan di atas tali Berbahaya kalau ia melepaskan tali di ujung sana Bergantung saja seperti yang aku lakukan Nenek di guha itu sudah menarik talinya Dan kini tali itu menegang Merupakan jembatan tali sehelai dari atas ke bawah Akan tetapi tidak terlalu menurun Sehingga kalau saja tidak takut dikhianati nenek itu Akan lebih mudah bagi Hei Hei Kalau dia berjalan atau berlari saja di atas tali itu Akan tetapi kalau dia melakukan hal ini Sekali nenek itu melepaskan talinya Tubuhnya tentu akan terjatuh ke bawah sana Kui Hong, aku menyeberang lebih dulu Perhatikan bisiknya kepada Nona itu Dan dia pun berteriak ke arah guha Aku mulai menyeberang Nek dan dia pun memegang tali itu Dengan kedua tangannya Dan meloncat dari atas cabang pohon Kini tubuhnya bergantung pada tali itu Dan melihat betapa tali itu benar cukup kuat Seperti yang diduganya Mulailah dia bergerak maju Menggunakan kedua tangannya Merayap maju sambil bergantung Dengan kera demikian Andai kata nenek itu berlaku curang Dan melepaskan tali Tubuhnya akan terjatuh ke bawah Akan tetapi karena dia berpegang kepada tali Tentu pohon itu cukup kuat menahan tubuhnya Dan dia akan selamat kembali ke pohon tadi Hal ini dimengerti pula oleh Kui Hong Dan dia semakin kagum Pemuda itu selain liai Juga cerdik sekali Nenek yang mengamati gerakan Hei-hei dari seberang Kini tertawa Nadanya mengejek Orang muda Agaknya engkau tidak percaya kepada aku Maka engkau menyeberang sambil bergantungan Hem, kalau aku bermaksud buruk Biarpun engkau bergantungan Apa kau kira aku tidak mampu membuat Engkau melepaskan tali dan terjatuh ke bawah? Ingat, kalau sekarang aku menghujankan kerikil kepadamu Bagaimana engkau akan mampu melindungi dirimu? Aku akan menghindarkan seranganmu begini Nenek yang baik dan tiba-tiba saja tubuh Hei-hei yang bergantungan itu Membuat gerakan berputaran seperti seorang pemain akrobat tali Atau bermain selap Akan tetapi gerakannya ini lebih cepat lagi Sehingga lenyaplah bentuk tubuhnya berubah menjadi bayangan yang berputaran Mengitari tali itu dengan amat cepatnya Sehingga diam-diam nenek itu terkejut dan kagum Memang akan sukarlah menyerang pemuda itu Karena gerakan pemuda itu amat cepatnya Sambil berputaran Kedua tangan Hei-hei terus melangkah Dan akhirnya dia tiba di mulut guha dan melompat masuk Berdiri di depan nenek itu Dan Hei-hei terkejut bukan main melihat bahwa nenek itu tidak berdiri Melainkan duduk dan melihat keadaan dua kakinya dalam celana hitam yang terkulai lemas itu Dia dapat menduga bahwa kedua kaki nenek itu lumpuh Dia menahan perasaannya dan tidak memperlihatkannya pada wajahnya Melainkan tersenyum ramah Aku percaya bahwa engkau tidak akan mencelakakan aku Nek, karena engkau membutuhkan bantuanku Katanya sambil tersenyum Hei-hei, engkau benar Aku butuh bantuanmu karena engkau memiliki kepandayan tinggi Akan tetapi Gadis itu tidak kubutuhkan bantuannya Karena itu ia lebih baik Dienyahkan saja agar tidak menjadi gangguan Berkata demikian Cepat bukan main Tahu-tahu nenek itu sudah memegang sebatang pedang Dan karena tali penyeberang itu berada di dekatnya Hei-hei merasa tidak sempat lagi mencegah dengan perbuatan Maka dia pun mengerahkan ilmu sihirnya Dan mementak dengan suara nyaring Karena dia melihat betapa kuihang sudah bergantungan di tali penyeberang itu Seperti yang dilakukannya tadi Hei, nek, engkau memegang ular di tangan kananmu Untuk apakah pedang itu sudah diangkat Akan tetapi Akan tetapi mendengar bentakan itu Gerakannya terhenti di tengah jalan Pedang tidak turun menyambar ke arah tali Melainkan tertahan di atas Dan nenek itu nampak terkejut dan bingung Ular dan ia pun mengangkat mukanya Memandang ke arah pedang di tangan kanannya Dan ia pun menjerit Ih dan pedang itu pun terlepas jatuh berkeron tangan di atas lantai guha Saat itu, Hei Hei sudah meloncat dekat tali Dengan sikap melindungi dan dia sudah menarik kembali ilmu sihirnya Membiarkan nenek itu memungut pedangnya Sambil mengamati pedang itu dengan sikap terheran-heran Sementara itu, karena jarak antara pohon dan guha itu hanya 30 meter Dengan langkah sebanyak 50 kaki saja dengan kedua tangannya Kuihang sudah tiba di mulut guha dan melompat ke dalam dengan selamat Nenek itu sudah memungut kembali pedangnya dan kini ia berdiri Atau lebih tepat lagi duduk karena ia tidak mempergunakan kedua kakinya Di depan Hei Hei dan Kuihang Gadis ini pun terkejut Karena seperti juga Hei Hei Ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa nenek itu adalah seorang yang lumpuh kedua kakinya Melihat betapa dua orang muda itu memandang ke arah kedua kakinya Nenek itu berkata Kalian tidak mengira bahwa kedua buah kakiku lumpuh? Ya, aku lumpuh, aku tidak berdaya, aku, aku wanita yang menderita hebat penuh kesengsaraan Dan semua ini gara-gara dia tiba-tiba nenek itu kelihatan beringas Wajahnya yang cantik itu berubah menjadi kejam dan sepasang matanya seperti mengeluarkan api Pedang di tangannya lalu dimainkan, menyambar-nyambar ganas Karena itu, aku harus menghajarnya, akan ku serang dia Mati-matian pedang itu menyambar-nyambar dan kedua orang muda itu terkejut Karena mereka mengenal gerakan ilmu pedang yang dahsyat sekali Pedang itu berubah menjadi sinar putih bergulung-gulung dan mengeluarkan suara berdesing dan mengiang Lalu sinar itu mencuat ke arah sebongkah batu Kerangak nampak bunga api berpijar dan batu itu pun terbelah menjadi dua Beberapa kali pedang itu menyambar ke arah batu Seperti inilah ya akan kucincang nenek itu berteriak-teriak dan batu besar itu kini menjadi puluhan potong Tiba-tiba seperti permulaannya tadi, ia menghentikan permainan pedangnya Memandang ke arah batu itu, kemudian kepada pedangnya dan ia pun menangis kembali Agaknya merasa menyesal bahwa yang dipotong-potong itu bukan tubuh musuhnya Melainkan hanya sepotong batu besar Uhuhuhu, aku memang wanita malang, menderita dan sengsara Dan tiba-tiba, pedang itu ditekuknya dengan kedua tangannya dan ia sudah memaki marah lagi Keparat, akan ku patahkan tulang leharnya seperti ini Krek pedang yang ditekuknya itu patah menjadi dua potong Dan ku campakan tubuhnya ke jurang seperti ini Dilemparkan dua potongan pedang itu keluar guha Dan dua batang benda itu meluncur ke dalam jurang yang amat curam itu Dua orang muda itu saling pandang, terkejut dan juga kagum Karena mereka melihat betapa pedang itu dengan mudahnya dapat membelah batu Tanda bahwa pedang itu terbuat dari baja yang amat baik Akan tetapi dengan amat mudahnya, nenek itu mematahkan pedang tadi dengan kedua tangannya Ini pun membuktikan betapa kuat jari-jari tangan nenek itu Nenek yang baik, siapakah orang jahat yang membuatmu hidup sengsara itu? Kami tentu akan suka membantumu, asal saja engkau dapat menunjukkan jalan keluar bagi kami Kata Kui Hang agak terharu juga melihat keadaan nenek itu Jelas seorang nenek yang memiliki kepandayan tinggi Akan tetapi karena kedua kakinya lumpuh, tentu saja ia menjadi tak berdaya menghadapi musuhnya Apakah dia yang membuat kakinmu menjadi lumpuh? Apakah dia yang membuat engkau hidup merana seorang diri di dalam guha ini? Ditanya demikian, kembali nenek itu menangis, sesenggukan dan air matanya bercucuran Kui Hang dan Hei Hei mendiamkannya saja, hanya memandang dengan hati Iba Akan tetapi tidak berani terlalu dekat dengan nenek yang aneh itu Setelah menangis beberapa lamanya, nenek itu menghentikan tangisnya dan berkata Seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan Kui Hang tadi Jalan keluar satu-satunya dari jurang ini adalah melalui guha ini Akan tetapi jalan itu merupakan rahasia yang mengetahuinya hanya aku dan dia saja Tanpa petunjukku, biar kalian sudah berada di dalam guha ini Sampai matipun kalian takkan dapat menemukan jalan rahasia itu Memang setan itulah yang telah melumpuhkan kakiku dan dia Mencampakan aku ke dalam tempat ini Sudah 25 tahun lamanya Dengar, 25 tahun lamanya aku hidup di tempat ini Dalam keadaan lumpuh, seorang diri pula Aih, betapa malang nasibku Dan baru hari ini aku bertemu dengan manusia lain Yaitu kalian inilah Tapi, lociampual Sebutan orang tua yang gagah perkasa Kata Heihei Aku melihat bahwa engkau amat liai Memiliki ilmu kepandayan tinggi Dan kalau mengenal jalan rahasia itu Kenapa tidak keluar selama ini ah Dasar nasibku yang buruk Apakah engkau lupa bahwa sebelum mencampakan aku ke dalam tempat ini Setan itu lebih dahulu membuat kedua kakiku lumpuh? Dalam keadaan lumpuh seperti ini Betapapun tinggi ilmu silatku Mana mungkin aku dapat keluar melalui jalan rahasia itu? Jalan itu menanjak, licin dan amat sukar Orang yang tidak cacat sekalipun Kalau dia tidak memiliki ilmu kepandayan tinggi Jangan harap dapat keluar Sudah berkali-kali ku coba Akan tetapi aku terjatuh lagi ke sini Akan tetapi Nek, siapakah orang itu? Dan siapa namanya? Tanya kuihang penasaran Dan ia tidak mau menyebut lociampu Seperti yang dilakukan Heihei Mengingat bahwa tadi nenek ini Hendak membunuh mereka berdua Ketika masih berada di atas pohon Setan itu bernama Lau Kin Berjuluk Hek Hiat Kwei Setan berdarah hitam Dan dia masih suamiku sendiri Ah hampir berbareng Heihei Dan kuihang berseru kaget dan heran Suamimu sendiri? Akan tetapi Kenapa seorang suami berbuat seperti ini Terhadap istrinya? Tanya kuihang Semakin penasaran Dan sebagai seorang wanita Tentu saja segera ia merasa terpanggil Untuk berpihak kepada nenek itu Menentang suami nenek itu Yang demikian kejam dan jahatnya Nenek itu mengerling ke arah Heihei Lalu menarik napas panjang Dan dengan sikap sedih ia menundukkan mukanya Laki-laki mana yang dapat dipercaya di dunia ini? Sebelum didapatkannya seorang wanita Dia merayu dengan kata-kata manis Semanis madu Akan tetapi setelah wanita berhasil dipikatnya Dan menjadi istrinya Dia akan merasa bosan dan mencari lain wanita Dan aku sebagai istrinya Tentu saja merasa sakit hati dan cemburu Lalu aku hendak membunuh wanita itu Akan tetapi dia membedala wanita itu Dan dia amat lihai Aku kalah Kedua kakiku dilumpuhkan Dan dia melempar aku ke tempat ini Jahanam keparat Laki-laki itu kuihang berseru Sambil mengepal tinju Dan hatinya sudah merasa panas sekali Akan tetapi hei-hei tetap tenang-tenang saja Dan dia bertanya Loh Ciam Pua, tadi engkau mengatakan bahwa Sudah 25 tahun Loh Ciam Pua hidup di tempat ini Akan tetapi, dalam keadaan lumpuh pula Bagaimana Loh Ciam Pua dapat bertahan Untuk hidup guha ini luas sekali Memiliki banyak terowongan Bahkan ada beberapa di antaranya Yang menembus ke dinding tebing Menjadi guha kecil lain Di suatu guha kecil-kecil itu Terdapat banyak sekali burung-burung walet Dan sarang mereka Aku dapat makan telur dan daging burung walet Juga liur mereka yang ditinggalkan di sarang Merupakan makanan lezat dan penguat tubuh Kadang-kadang ada pula ular memasuki guha-guha kecil itu Dan daging ular lezat sekali Dan di dalam terowongan terdapat banyak akar pohon Yang dapat dimakan Bahkan ada tanaman di muka guha kecil Yang mengeluarkan buah yang manis Ada pula air jernih mengucur di tepi terowongan Aku dapat makan minum setiap hari Tidak khawatir kelaparan Hanya pakaian aku tidak punya Kecuali beberapa steli yang dahulu oleh iblis itu Dilempar pula ke sini Akan tetapi kini sudah habis Tinggal yang kupakai ini Dan lociampua masih punya waktu Untuk memintal tali itu Dan berlatih menggunakan batu kerikil Untuk senjata rahasia Dengan meniupnya Hehehe, engkau memang cerdik Orang muda Memang, banyak waktu ruang selama ini Dan aku dapat menambah ilmuku Untuk melengkapi kekuranganku Karena lumpuh Dengan setiap hari belajar melempar Dan meniup kerikil yang ku pecahkan dari batu-batu besar Juga beberapa pukulan Dan mengenai tali itu Memang ku pilih dari semacan rumput yang tumbuh di terowongan Tadinya aku bermaksud untuk menggunakan tali itu keluar dari sini Akan tetapi selalu gagal Nenek yang malang Kata Kui Hong Sudah 25 tahun hidup seorang diri di tempat sunyi ini Akan tetapi engkau masih lancar berbicara Gadis ini juga amat cerdik Dan perkataannya itu memancing Menyembunyikan kecurigaannya Karena memang aneh melihat Seseorang yang hidup menyendiri selama 25 tahun Masih mampu bicara sedemikian lancarnya Nenek itu tersenyum menyeringai Dan kini melihat mulut tanpa gigi itu dari dekat Mendatangkan kesan aneh Seolah-olah melihat seorang bayi yang sudah besar sekali Hehehe, tidak aneh sama sekali Nona manis Karena aku selalu mengajak semua benda Baik yang hidup seperti burung atau ular Maupun yang mati seperti batu Jamur dan pohon Jamur dan pohon itu hidup Nek, bahkan batu pun mungkin hidup Siapa tahu hei-hei berkelakar Setelah terbebas dari ancaman maut di pohon itu Pemuda ini sudah memperoleh kembali kejenakaannya Hem, maksudku yang tidak bergerak Orang muda Aku selalu mengajak mereka semua itu bicara Setiap hari sehingga aku tidak lupakan bahasa kita ini Nah, sekarang aku menagih janji Kalian sudah ku selamatkan di tempat ini Bahkan hanya aku yang akan mampu mengantar kalian keluar dari sini Sekarang aku minta kepada kalian Untuk membantuku menghadapi laki-laki Jahanam Yang telah menyiksaku lahir batin seperti ini Aku siap, Nek Katakan di mana laki-laki Jahanam itu Dan aku akan menghajarnya Kata Kuihang Lantang Akan tetapi yang penting bagiku adalah janji pemuda ini Suamiku itu lihai bukan main Dan karena aku tadi sudah menyaksikan kemampuan pemuda ini Kiranya hanya dialah yang akan mampu menghadapi dan mengatasinya Hei-hei, engkau tentu juga sanggup membantu nenek ini Bukan Kuihang segera bertanya kepada hei-hei Pemuda itu tersenyum Sejenak memandang kepada gadis itu Kemudian menoleh kepada nenek yang bermata tajam Dan agaknya biarpun lumpuh Amat cerdik dan juga lihai ini Karena dia sendiri maklum bahwa sekali berjanji Maka janji itu harus ditepatinya Maka hei-hei mengambil Caroline Diam-diam dia mengerahkan kekuatan sihirnya Sambil menatap nenek itu di antara kedua matanya Lalu berkata sambil tersenyum Namun suaranya berbeda dari biasanya Mengandung getaran yang amat berwibawa Lo ciap weh percaya penuh kepada aku Bawalah kami keluar dari sini Dan ke tempat tinggal laki-laki itu sekarang juga Nenek itu mengangguk-angguk Mulutnya berkata lirih Baik, aku percaya padamu Dan kalian akan kuantar keluar Menemui laki-laki itu Kemudian ia menundukkan muka Dan nampaknya bingung Melihat ini Kuihang mengerutkan alisnya Menatap tajam wajah hei-hei Hei-hei, permainan apa yang kau lakukan ini Ia merasa tidak senang Karena ia dapat menduga bahwa pemuda itu Agaknya telah mempengaruhi nenek yang malang itu Dengan sihirnya Hei-hei tersenyum Kuihang, aku tidak main-main Lalu dia menoleh kepada nenek itu Dan berkata Engkau tahu aku tidak main-main Lo ciampual Dan marilah kita berangkat sekarang juga keluar dari sini Nenek itu mengangkat mukanya perlahan dan menjawab Aku tahu engkau tidak main-main Dan mari kita berangkat sekarang juga keluar dari sini Ia seperti seekor burung kakak tua yang pandai bicara dan menirukan semua kata-kata yang diucapkan hei-hei Kuihang tidak mengerti permainan apa yang sedang dilakukan hei-hei dengan menyihir nenek yang telah menolong mereka itu Namun, ia pun girang mendengar bahwa mereka akan keluar dari tempat itu Marilah kita berangkat katanya gembira dan menggandeng tangan nenek itu Aku, kakiku, tidak dapat berjalan, kata nenek itu Agaknya baru hei-hei dan Kuihang sadar akan keadaan nenek itu Mereka merasa diri bodoh sekali Kalau nenek itu mampu berjalan seperti orang biasa Pasti-pasti ia tidak akan sampai 25 tahun tinggal di dalam buha itu Kuihang tersenyum Airh, betapa bodohku, sampai lupakan keadaanmu, nek katanya Hei-hei juga tersenyum dan Kuihang melanjutkan kata-katanya Hei-hei, sebaiknya kalau engkau menggendongnya Nenek yang baik, biarlah dia menggendongmu karena sihirnya itu datangnya dari hei-hei Maka tentu saja nenek itu hanya mentaati kata-kata hei-hei Dan mendengar ucapan Kuihang, ia mengerutkan alisnya dan berkata dengan ketus Ihaha, kau kira aku ini wanita macam apa yang mau begitu saja digendong seorang pria? Tidak, sampai mati pun aku tidak sudi Engkau lah yang harus menggendongku keluar dari tempat ini Nona, Kuihang merasa geli mendengar ini Sudah nenek-nenek tua renta masih banyak lagak Malu-malu seperti wanita muda saja Akan tetapi ia mengerutkan alisnya Nenek itu demikian kotor, dan kedua kakinya nampaknya lemas seperti tak bertulang saja Ia merasa jijik Lalu timbul gagasan yang dianggapnya amat baik Hei-hei, pergunakan pengaruhmu untuk memaksa ia agar suka kau gendong akan Tetapi hei-hei tersenyum dan menggeleng kepala Tidak bisa, Kuihang Yang bicara itu adalah naluri kewanitaannya dan itu amat kuat Ia tidak mungkin dapat dipaksa Gendonglah agar kita cepat dapat keluar dari sini Biar ia tahu rasa sedikit Pikir hei-hei Betapapun juga, ia mendongkol mendengar Kuihang hendak memaksanya untuk menggendong wanita itu Pula, dilubuk hatinya, dia masih belum percaya kepada wanita ini Kalau dia yang menggendong, lalu wanita itu menyerangnya Akan berbahaya sekali bagi mereka berdua Sebaliknya, kalau Kuihang yang menggendong, dia dapat melindungi gadis itu dari mara bahaya Seorang nenek yang demikian kejamnya, yang tadi berusaha membunuh dia dan Kuihang Tanpa sebab, tidak boleh dipercaya begitu saja Kuihang bersungut-sungut dan matanya yang jeli indah dan tajam itu menyambar seperti hendak menyerang pemuda itu Akan tetapi ia mengalah dan terpaksa lalu berjongkok di depan nenek itu, membelakanginya Baiklah, baiklah, memang aku yang sedang sial hari ini Hei-hei ingin tertawa besar namun hanya ditahannya karena dia tidak mau membuat gadis itu menjadi semakin marah Nenek itu meletakkan kedua tangannya merangkul pundak Kuihang dan mengangkat tubuh bawah yang tidak berdaya itu ke atas punggung dan pinggul Kuihang Gadis ini merasa gelis sekali ketika merasa betapa dua batang kaki yang lumpuh itu bergantungan di kedua sisinya Terpaksa ia menahan pantat nenek itu dengan tangan kirinya dan mementak hei-hei Mari kita berangkat akan tetapi hei-hei menggeleng kepalanya Aku tidak mengenal jalan itu, bagaimana mungkin dapat menjadi penunjuk jalan? Engkau lah yang berjalan di depan, Kuihang dan Lociampuo ini yang menjadi penunjuk jalan, aku mengikuti dari belakang Bukankah begitu, Lociampuo yang baik nenek itu mengangguk? Benar, engkau lah yang berjalan di depan, Nona, aku menjadi penunjuk jalan dan pemuda ini mengikuti dari belakang kita Kuihang merasa semakin mendongkol Sambil mengerling ke arah hei-hei, sambil bersungut-sungut ia berkata, senak perut ia sendiri saja dan kembali hei-hei menahan ketawanya dan mengikuti di belakang Kuihang Nenek itu memberi petunjuk ketika mereka berjalan melalui lorong yang berbelak-belok Akan tetapi lorong terakhir berhenti pada jalan buntu Di depan mereka terhalang oleh dinding karang Lorong itu mati sampai di situ Wah, jalan ini buntu, Nek Kuihang berteriak penasaran Apakah engkau hendak mempermainkan kami? Nenek itu tertawa dan kembali Kuihang mengkirik Karena mulut nenek itu berada di dekat telinganya, maka suara ketawa itu terdengar mengerikan Inilah rahasia jalan tembusan itu, hanya aku dan dialah yang mengetahuinya Bawa aku ke ujung kiri sana itu Kuihang melangkah ke sudut kiri dan nenek itu menggerayangi dinding batu karang itu dengan kedua tangannya Tiba-tiba terdengar suara berdetak, lalu diikuti suara bergeret yang nyaring dan terbukalah sebuah lubang di dinding itu Satu meter lebarnya dan dua meter tingginya, tepat untuk masuk satu orang Kuihang merasa berdebar saking girangnya Nenek ini tidak berbohong Memang ada jalan keluar dan sebentar lagi ia akan bebas di sana Kegembiraan ini membuat ia melangkah lebar dan cepat memasuki lorong samping itu Hati-hati, Nona Jalan ini selain sempit, gelap, juga menanjak dan licin bukan main Di bagian yang paling berbahaya di mana engkau harus merangkah atau meloncati lubang, akanku beritahukan Karena itu, jangan melangkah terlampau cepat, satu-satu saja Berkata demikian, nenek itu mengulur tangan ke kanan, meraba dinding Agaknya inilah caranya mengenal jalan itu Hei-hei sudah melepaskan pengaruh sihirnya karena dia berada di belakang nenek itu Dan setiap saat dia dapat melindungi Kuihang Dan kini dia dapat berkata dengan adab biasa Lo Chiampo tadi sudah memperkenalkan nama suami Lo Chiampo yang bernama Hek Hiat Kweilau Kin Akan tetapi belum memperkenalkan diri kepada kami Nenek itu mendengus dan menoleh ke belakang Sikapnya tidak lagi lunak dan menyerah seperti tadi Juga suaranya terdengar ketus Hem, orang muda Sepatutnya kalian yang lebih dahulu memperkenalkan nama kalian Walaupun aku sudah tahu dari cara kalian saling panggil nama Juga suaranya terdengar ketus